Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang di acara Tone Up, Glow Up with Innisfree Cherry Blossom. Hai semua, selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Rangkaian ini adalah salah satu best selling produk kita, terutama untuk kalangan anak-anak muda atau Gen Z. Oke deh, siap-siap ya teman-teman ya. Kalau punya kesempatan untuk pergi ke Korea, tapi waktunya cuma satu hari. Kira-kira di sana mau ngapain, tuh. Buka jasit bisa sekalian sambil lihat-lihat opa-opa ganteng. Tuh, stornya ini spray, terus kita buka jasit. Ini spray. Perkenalkan, namaku Karina. Aku adalah marketing dari Innisfree. Dari rangkaian Cherry Blossom ini, ada 6 produk yang bisa digunakan dari usia 15 tahun. Dan salah satunya merupakan best selling produk dari Innisfree, yaitu tone-up cream-nya. Paling penting sih menurut aku, tone-up cream ini tuh nggak bikin buka jadi abu-abu ya. Nah, itu penting banget tuh. Jadi mencerahkan tapi nggak bikin abu-abu gitu. Aku suka banget yang ini, by the way. Yang mana tuh? Ceri Blossom Jelly Cream. Kenapa kamu suka yang ini tuh? Dia soalnya gampang banget mau nyari-nyari. Farah bagus banget, Kak. Jadi tuh foundation aku tuh emang hasilnya tuh made. Terus pas aku campur ramai ini tuh, kayak hasilnya tuh kayak dewee finish gitu loh. Kayak onion, korea gitu. Betul, karena ada efek moisturizing-nya juga. Kenapa? Aku udah cobain dari kira tadi. Aku udah cobain. Yang foundation tadi, pokoknya gue bener-bener jadi brighton banget. Dia naik 2 level gitu loh. Coba lihat. Oh dikerahnya juga, dikerah sama di kantong ya. Coba deh tunjukin deh. Oh gemes banget. Jadi kayak seragam kita SMA gitu ya. Ada batch-nya di sini. Dan kita mulai acak. Stop. Honey Rosida ini. Satu sembilan. Satu dan sembilan. Oh agak jauh ya, satu dan sembilan. Glow up in 60 seconds with Innisfree. Jadi tadi sudah diumumkan yaitu Lisa Sindia, Lisha Amelia, dan juga yang terakhir adalah Lee J.D. Semoga aku gak salah menyebutkan, tapi yang pasti tadi sudah memenangkan hadiah. Tiga, dua, satu. Dan semoga selalu sehat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kiki Cahaya pamit. Stay safe and healthy. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.